Pemirsa kita beralih ke New York, Amerika Serikat yang berbeda 12 jam dari waktu Indonesia Barat. Kini para turis tengah menanti pergantian tahun di Times Square, New York. Namun kemeriahan pesta akhir tahun di kota Apel Besar kali ini disertai dengan pengantatan pengamalan kepolisian di tengah meningkatnya tekanan warga New York yang rutin berdemo meminta gencatan senjata di Gaza. Selengkapnya laporan dari jurnalis VOA Randy Wichaksana di New York City, Amerika Serikat. Times Square kerap punya pesona untuk menarik para pelancong baik domestik ataupun luar negeri untuk datang ke New York City tak terkecuali saat perayaan tahun baru dan juga liburan Natal. Diperkirkan ada 63 juta pelancong yang datang ke New York City pada tahun 2023 ini dan puncaknya jatuh pada akhir tahun pada hari ini. Ini adalah situasi terkini dari New York City, Pemirsa. Di saat masih terang dan bahkan belum memasuki momentum perayaan tahun baru. Pusat perayaannya akan terjadi beberapa meter dari tempat saya beti di saat ini yakni di pusat Times Square di mana nanti akan ada sebuah panggung yang menghibur masyarakat secara gratis namun memang nantinya akan dipenuhi oleh sekitar 1 juta pelancong di sini. Yang Anda bisa saksikan di belakang saya ini selain ada barrikade yang memang saat ini dilakukan oleh pihak kepolisian NYPD hanya ada satu jalur saja yang disediakan oleh pihak kepolisian untuk akses masuk dan pengamanan untuk para pelancong bisa menyaksikan atraksi ball dropping atau dijatuhkannya bola sebagai tanda pergantian tahun ke 2024. Yang menjadi hal yang penting diketahui juga oleh masyarakat adalah bagaimana pengamanan dilakukan secara ekstra. Di belakang saya ini adalah mobil NYPD yang disiagakan secara khusus untuk mengamankan pergantian malam tahun baru di Times Square. Ada ribuan personel yang dikerahkan oleh pihak NYPD dikarenakan ada antisipasi aksi protes pro-Palestina ataupun Israel yang kerap memang memanfaatkan momentum holiday, sebuah aksi protes kerap memanfaatkan momentum liburan seperti saat Thanksgiving, parade, dan juga pada penyalaan lampu Natal pada Christmas atau Natal kemarin. Sejauh ini tidak ada ancaman berarti menurut pengakuan dari wali kota New York City namun setidaknya sudah ada 500 aksi protes pro-Palestina dan Israel berlangsung di New York City sejak 7 Oktober lalu. Dari Manhattan, New York City, Randy Wujaksana, VOA. Terima kasih telah menonton!